Alkisah pada zaman dahulu, pernah ada teori dari seorang bernama Nikolaus Kopernikus yang menyangkal teori Claudius Ptolomeus tentang posisi bumi dalam sistem tata surya Kopernikus mengatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya melainkan mataharilah yang menjadi pusat tata surya Ini tentunya bertentangan dengan teori dari Ptolomeus yang kebetulan sejalan dengan hubungan konsep bumi datar pada Alkitab Karena pertentangan itu, pihak gereja menjadi tersinggung dan menekan kebebasan berpikir dengan kekuasaan yang merangkap pada aspek kerohanian dan politis Teori Kopernikus pun menimbulkan reaksi buruk anti-sains yang memang dampaknya masih terasa sampai sekarang Mungkin karena sadar akan dampaknya, Kopernikus tak mengizinkan karyanya yang berjudul The Revolutionibus Ornibum Colesitium yang membahas tentang revolusi benda-benda langit diterbitkan sampai beliau meninggal Konon, satu salinan tercetak buku itu dibawa ketika beliau sedang sekarat pada tanggal 24 Mei 1543 Sebuah perjuangan yang kemudian menjadi bahan acuan bagi Galileo Galilei untuk menindaklanjuti teori tersebut Namun, sial bagi Galileo karena perbuatannya itu, beliau menanggung kemarahan gereja katolik karena mendukung menyiarkan sistem baru tersebut Berkat penemuan teropong pada tahun 1609 Galileo berhasil mempelajarinya dalam semalam dan berhasil mengembangkan versinya sendiri yang lebih baik dan dinamakan teleskop Pengamatannya pada benda langit menunjukkan bahwa tidak semua benda langit itu mesti mengelilingi bumi dan semakin memperkuat keakuratan teori Kopernikus Pada tahun 1610, dengan agak naif Galileo menerbitkan pembuktian atas teori yang didapat dari pengamatannya sehingga menimbulkan pertentangan yang hebat dengan gereja katolik yang menganggap bumi secara teologis berada tak bergerak di pusat alam semesta 10 tahun sebelumnya, seorang pengamat astronomi Giordano Bruno dihukum bakar karena berani berspekulasi tentang kedua teori itu Galileo tak pernah gentar karena nasib Bruno Dengan anggapan polos untuk mengemukakan kebenaran tentang bukti yang sudah ditemukannya itu Beliau menerbitkan hasil risetnya dalam bahasa Italia yaitu bahasa sehari-hari yang dimengerti oleh banyak orang bukan bahasa Latin Pada tahun 1616, Galileo menuliskan suatu karya yang berjudul Dialog antara dua sistem dunia Tolomeus dan Kopernikus Ketika buku itu terbit pada tahun 1632 Galileo kemudian dihadapkan dengan gereja katolik karena isi dari karyanya dipandang lebih mengunggulkan teori Kopernikus Hal inilah yang menyebabkan dia ditahan dalam tahanan rumah dengan hukuman tahanan seumur hidup Setelah menjalani persidangan agama Galileo sebenarnya seorang penganut katolik yang taat Namun, konflik antara dirinya dan Vatikan menjadi jurang yang tajam untuk mempersatukan keduanya Dan ini menjadi dasar pertempur yang terus berlanjut antara sains dan agama Semakin hari, agama menjalani krisis kebenaran wahyunya karena dipatahkan oleh teori sains Galileo meninggal pada tanggal 8 Januari 1642 yang merupakan tahun kelahiran Newton Perjuangannya ini kemudian diangkat kembali oleh seorang fisikawan modern abad ini Stephen Hawking, seorang profesor yang menempati Lucian Scheer in Mathematics Sebuah posisi yang sama pernah ditempati oleh Newton Ketika menerima penghargaan medali kepausan pada tahun 1975 Hawking berkempanye dalam pidatonya untuk menganjurkan rehabilitasi Galileo Dan ini berhasil Sebuah perubahan besar dalam gereja katolik yang mulai membuka diri dan universal Sains dan agama bukanlah suatu hal yang patut dipertentangkan Keduanya tidak lebih menjadi jalan bagi manusia untuk menemukan kebenaran dan kebaikan Sebagai generasi yang hidup saat ini Tendaklah kita menghargai kebebasan setiap orang untuk memilih jalan kebaikannya tersendiri Entah memilih salah satunya Ataupun menggabungkan keduanya Setidaknya kita harus bersyukur Tuhan pernah menitipkan martir-martir sains bagi perkembangan kemajuan peradaban Masa lalu pertentangan antara sains dan agama Tentunya menjadi sejarah yang unik dan pelajaran berharga bagi generasi penerus Untuk tetap mempertahankan eksistensi manusia dalam kehidupan Para ilmuwan silih berganti pergi Tetapi karyanya menjadi titipan berharga untuk terus dikembangkan dan disyukuri